ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang iPhone XR ya kita akan bahas tentang iPhone XR mau beli iPhone XR sekarang kenapa enggak karena iPhone XR ini bisa dikatakan iPhone yang cukup bagus di tahun 2020 ini dengan fitur yang masih lumayan keren dan sudah menggunakan Face ID juga tentunya ya dan iPhone XR ini sudah saya update ke versi iOS 14 seperti yang kalian lihat ini ini tampilan dari iOS 14 dan sudah ada Face ID nya jadi iPhone XR ini keren dan juga baterainya juga lumayan awet dibandingkan kalau kalian menggunakan iPhone XS cuman untuk kameranya masih satu saja belum dual kamera seperti halnya iPhone XS ataupun iPhone XS Max dan bisa dibilang untuk durabilitas pemakaian dari iPhone XR ini ini lebih baik dan lebih mantap dibandingkan iPhone XS ataupun XS Max yang lebih gede karena untuk layarnya sendiri masih menggunakan layar LCD biasa cuman Apple menyebutnya Liquid Retina Display dan ini yang menyebabkan baterai iPhone XR jauh lebih bagus dan lebih awet dibandingkan iPhone XS ataupun iPhone XS Max yang sudah menggunakan OLED untuk layarnya dan secara spesifikasi sih hampir sama saja dengan iPhone XS kalau dari segi prosesornya ya yang sudah menggunakan Apple A12 Bionic yang tentunya juga masih powerful banget kemudian untuk RAM nya 3GB kemudian kameranya 12MP untuk kamera utamanya kemudian untuk kamera depannya sekitar 7MP dan bagi kalian yang belum tahu bahwasannya iPhone XR ini adalah iPhone yang dirilis tahun 2018 dan bisa dikatakan ini adalah iPhone 1 tahun sebelum iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max dirilis jadi untuk spesifikasinya jadi masih mumpuni banget untuk di tahun 2020 ini bagi kalian yang budgetnya terbatas dan pengen iPhone dengan harga di bawah 10 juta iPhone XR ini bisa jadi solusi dan juga bisa jadi pilihan buat kalian dan kalau kalian mau beli iPhone XR ini fiturnya juga lumayan banyak dan ini yang saya pakai adalah iPhone XR keluaran resmi Indonesia dan ini masih ada garansinya sampai tahun 2021 dan harga untuk iPhone XR ini juga lumayan masih mahal kalau kalian mau beli iPhone XR ini secara resmi dari iBox ataupun Digimap ataupun Infinit saya sarankan sih gak perlu beli yang baru kan bisa beli yang harga second karena untuk harga second iPhone XR ini di kisaran angka 7-9 jutaan tapi itu adalah harga iPhone XR untuk X International kalau untuk yang X iBox atau X resmi Indonesia biasanya lebih mahal sekitar 200 atau sampai 500 ribuan lebih mahal sedikit ya jadi kalau kalian mau beli iPhone XR saya sarankan lebih baik pilih iPhone XR yang X International karena bisa dibilang karena iPhone XR ini dirilis tahun 2018 jadi sebelum ada peraturan pemblokiran IMEI bisa dikatakan iPhone XR ini bisa menghindari peraturan pemblokiran IMEI karena iPhone XR rata-rata sudah diaktifkan sebelum tanggal pemblokiran IMEI yang ada di Indonesia jadi kemungkinan besarnya bakalan aman dari pemblokiran IMEI yang ada di Indonesia yang akan diberlakukan tahun 2020 ini jadi kalian bisa pilih iPhone X International untuk iPhone XR ini dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan kalau beli harga barunya di iBox ataupun di Gmap harganya masih di atas 10 jutaan kalau saran saya pribadi kalau kalian mau beli iPhone XR ini baru lebih baik kalian pindah ke iPhone 11 yang harganya juga 11-12 dengan harga iPhone XR ini untuk harga barunya di iBox jadi kalian lebih prefer untuk beli yang iPhone 11 kalau memang ada dana di atas 10 jutaan tapi kalau kalian ada dana di bawah 10 jutaan lebih baik kalian pilih iPhone XR X International karena harganya antara 7-9 jutaan itu kapasitas 64-256GB kalau saran saya pribadi sih lebih baik kalian pilih yang kapasitas 128GB gak terlalu besar dan juga gak terlalu kecil oke sekilas pembahasan kita tentang iPhone XR di tahun 2020 ini masih worth it banget dan masih bisa kalian gunakan karena fiturnya juga masih banyak banget yang masih kita bisa manfaatkan di tahun 2020 ini dan juga termasuk iPhone yang support untuk iOS 14 oke terima kasih jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini dan sampai jumpa di next video di channel ComputerHP Bye-bye